Oke kita akan mulai dalam satu menit ya Satu menit lagi ya Selin sudah masuk Ini Selin Gelap sekali Ruangannya Kalau join Kayak gini Selalu kameranya gelap Oh Ya Restabel Siapa yang belum Ini kirim Tugasnya ya Dua minggu lalu Tugas apa? Tugas mewarnai Aku sudah Saya sudah car Aku sudah car Saya tidak tahu Agamanya Ada Masa? Amat abang budua ya? Amat abang budua ya? Ya betul Tapi di Google Semua sama aja Ya Yang gak pernah kasih Bapak gak pernah Laporin buku ibadahnya Siapa? Saya sudah tulis Tapi gak ngirim Ngirim lah Itu kan Nilai Projeknya Saya kira gak dikirim Bocer Saya kira gak dikirim Gak dikirim ya Oke Aku Aku tulis Tapi Aku gitu Tapi katanya Karena libur Besok Excuse me Teacher I want to be Oke Oke Friendly 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 Semuanya di silent ya Suaranya di silent Dalam waktu Hitungan tiga Sudah silent semua suara ya One Two Three Masih ada yang belum silent suara Masih ada yang belum silent suaranya Bisa di silent ya Yang ruangannya agak ribut Yang ruangan agak ribut Di silent Boleh ya Boleh ya Di silent ya Anak yang baik Pasti dia silent suara Pada saat ada sibuk-sibuk Terima kasih telah menonton Atau Tidak Oke Sudah semua di silent dulu ya Silent semua ya Tidak ada satupun yang kasih suara dulu Daniel sudah masuk ya Oke kita akan belajar Feran 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 Nama mu apa? Faren atau Feran sih? Faren atau Feran? Faren Faren Bukan Feran Dia salah nulis Tulisnya Feran Iya salah tulis Oke Oke lah Ini Sisko masih belum belajar Sudah tidur duluan Oke Core list Sudah hadir? Oke baik Oke ya Teacher mau semua Dalam posisi bagus Ya Karena kita belajar dalam Waktu satu menit lagi Jadi perhatikan dulu Sebelum kita mau belajar Beberapa teacher kasih tahu Ke kalian Bagi anak-anak yang belum Menyerahkan tugasnya Termasuk Emma Termasuk Emma Mana Emma? Video Emma Mana? Emma Belum masuk ya? Oke Itu belum Menyerahkan tugas Yang mewarnai Oke Yang lain juga Yang lain juga Silahkan diserahkan Dikirim ke teacher Ya tugas-tugasnya Yang belum Diserahkan itu Minta tolong teacher loh Teacher loh Yang minta tolong Sama kalian Terbalik jadinya Teacher minta tolong Kalian Kirim ke Teacher tugas-tugasnya Supaya teacher mudah Memberi Nilai Ya Supaya Di Penilaian teacher Tidak kosong semua Ya Oke Kita akan mulai Saya Pilih siapa yang berdoa dulu ya Hmm Sudah lama saya gak dengar suaranya Suara merdunya si Fanya ini Oh Fanya 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 yang berdoa ya Fanya Kasih suaranya dulu Oke Ayo Fanya yang berdoa Ayo Fanya 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 Ayo Let's pray Ya Let's pray Okay Emon Baik Semua di silent ya Suaranya di Apa Di mute aja ya Oke Bagus Ya Teacher suka Kalau kayak gitu Ya Oke Feran 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 di mute Suaranya Feran Oke Oke ya Kita akan mulai Dalam 40 menit ini Coba kalian lihat di halaman 95 Halaman 95 Silahkan anak-anak boleh lihat Ini pembelajaran kita Ya Pembelajaran 10 Ya Pembelajaran 10 Semua dikasihi Tuhan Oke Nah sekarang Coba kita lihat di Yunus 3 Ayat 1 Sampai 5 Coba Siapa yang menemukan Di bacaan Alkitabnya Boleh dibacakan Yunus 3 Ayat 1 Sampai Kelima Coba Yang sudah Menemukan Boleh baca Siapa yang sudah Menemukan Aku sudah Sudah ketemu Teacher Siapa Coba Angkat tangan Dari tadi Dari tadi Sebentar Sebentar Ini kan Ya Maksud Teacher Bacaan Di dalam Alkitab Baca Di dalam Alkitab Yunus 3 Ayat 1 Sampai Kelima Yunus Tidak Alkitab saya Ada di sekolah Oke Yang Lain Silahkan Ada yang Kalau belum ada Teacher akan bacakan Ya Oke Teacher Teacher bakat Oke ya Dengar Dengarin baik-baik ya Dengarkan Ya Dengarkan Baik-baik ya Yunus 3 Ayat 1 Sampai Kelima Pertobatan Niniwe Datanglah Firman Tuhan Kepada Yunus Untuk Kedua Kalinya Demikian Bangunlah Pergilah Ke Niniwe Kota Kota Besar Itu Dan Sampaikanlah Kepadanya Seruan Yang Kufirmankan Kepadamu Kepadanya Bersiaplah Yunus Lalu Pergi Ke Niniwe Sesuai Dengan Firman Allah Niniwe Adalah Sebuah Kota Yang Mengagumkan Besarnya Tiga Hari Perjalanan Luasnya Mulailah Yunus Masuk Kedalam Kota Itu Sehari Perjalanan Jauhnya Lalu Berseru Empat Hari Lagi Maka Niniwe Akan Ditunggang Balikan Orang Niniwe Percaya Kepada Allah Lalu Mereka Mengumumkan Puasa Dan Mereka Baik Orang Dewasa Maupun Anak Anak Mengenakan Pakaian Atau Kain Kabun Oke Nah Sekarang Kita Lihat Kisah Ini Tentang Yunus Yang Pergi Ke Kemana Tadi Dan Iniwe Satu Orang Aja Yang Jawab Nanti Saya Sebut Siapa Yang Jawab Oke Ke Niniwe Nah Sebenarnya Sebenarnya Sebelum Yunus Ke Niniwe Dia Sudah Pergi Ke Eh Dia Berencana Untuk Pergi Kemana Ke Tarsis Kenapa Karena Dia Tidak Mau Tidak Suka Pergi Ke Niniwe Kenapa Karena Niniwe Niniwe Kata Filman Tuhan Tadi Adalah Tempat Orang Orang Yang Berlaku Tidak Baik Ya Sikapnya Tidak Baik Ya Oke Sekali Sekali Lagi Teacher Pingin Kalian Yang Ruangannya Ribut Ruangannya Disil Apa Suaranya Disilens Saja Kalau Tidak Teacher Silence Semua Nanti Kalian Tidak Bisa Buka Oke Disilens Semua Saja Kecuali Kalau Teacher Suruh Buka Suara Baru Oke Nah Sebenarnya Yunus Tidak Pergi Tidak Ingin Pergi Ke Niniwe Karena Dia Tahu Bahwa Niniwe Adalah Orang Orang Yang Suka Berlaku Tidak Baik Di Hadapan Tuhan Tidak Punya Perbuatan Tidak Punya Sikap Yang Menyenangkan Tuhan Oleh Sebab Itulah Yunus Tidak Suka Pergi Ke Niniwe Nah Ternyata Anak-anak Yunus Pergi Kemana Yunus Pergi Malah Pergi Ingin Pergi Ke Kota Tarsis Dia Naik Apa Dia Naik Kapal Begitu Di Tengah Jalan Di Kapal Terjadilah Badai Sehingga Disitulah Orang-orang Sana Melakukan Undian Dan Mengetahui Siapa Penyebab Daripada Angin Badai Yang Begitu Besar Yang Seolah-olah Menghancurkan Mereka Atau Bisa Menenggelamkan Kapal Itu Sehingga Ketika Diketahui Maka Yunus Dibuang Kemana Dibuang Ke Ke Laut Nah Akhirnya Singkat Cerita Ya Di dalam Alkitab Diceritakan Bahwa Yunus Ditelan Ikan Besar Ya Mungkin Kalian Pernah Melihat Ikan Hiu Yang Besar Sekali Berapa Meter Mungkin Lima Meter Tapi Yang Jelas Bahwa Ikan Ini Sangat Besar Sekali Ya Jadi Ikan Itu Dia Jemput Dengan Mulutnya Jadi Yunus Ini Misalnya Ini Yunus Dia Dibuang Ke Laut Langsung Ikannya Langsung Dia Makan Ditelan Sampai Ke Dalam Perut Begitu Ya Jadi Nah Akhirnya Akhirnya Apa Yang Terjadi Yunus Yunus Memang Di Dalam Perut Ikan Tiga Hari Tiga Malam Ya Kalau Bukan Kuasa Tuhan Kalau Tuhan Tidak Mengasih Yunus Pasti Yunus Akan Mati Ya Ya Pasti Mati Ya Oke Sebab itu Karena Tuhan Mengasih Yunus Yunus Akhirnya Selamat Dan Justru Ikan Besar Tadi Itu Mengantarkan Yunus Pergi Ke Niniveh Nah Di Niniveh Itu Ternyata Ketika Yunus Sampai Di sana Justru Kasih Tuhan Nyata Bagi Kota Niniveh Apa Yang Terjadi Justru Kota Niniveh Bertobat Kenapa Karena Tuhan Sudah Membuat Mereka Bertobat Dan Mereka Kembali Ke Jalan Tuhan Nah Berkaitan Dengan Tema Kita Hari Ini Anak Adalah Semua Dikasihi Tuhan Kalau kita Lihat tadi Bahwa Kota Niniveh Adalah Memiliki Perlakuan Perbuatan Yang tidak Benar Di hadapan Tuhan Tetapi Justru Tuhan Tidak Mengabaikan Mereka Tetapi Justru Tuhan Mengasihi Mereka Ya Tuhan Mengasihi Mereka Oke Kalau Teacher Kasih Contoh Misalnya Di dalam Kelas Ada Yang Nakal Nakal Justru Tuhan Kasihi Ya Tuhan Kasihi Tuhan Tidak Oke Baik Nah Sekarang Kita Lihat Di halaman Selanjutnya Lihat Di halaman Selanjutnya Sisko Jangan Dikasih Suara Dulu Di Meet Aja Ya Teacher Meet Ya Karena Nanti Kalau Kamu Kasih Suara Nanti Ribut Lagi Oke Baik Nah Sekarang Perhatikan Di halaman 96 Oke Perhatikan Tuhan Yesus Mengajarkan Kepada Kita Untuk Mengasihi Semua Orang Tanpa Pilih Kasih Nah Ini Yang Tuhan Yesus Ajarkan Ke Kita Tuhan Yesus Ajarkan Ke Kita Supaya Kita Mengasihi Semua Orang Tanpa Pilih Kasih Siapa Saja Yang Kita Kasihi Di Dalam Dunia Ini Dia Orang Kulit Putih Atau Hitam Siapa Pernah Lihat Kulit Hitam Siapa Siapa yang Pernah Lihat Sisko Pernah Lihat Orang Yang Berkulit Hitam Pincar Tapi Saya Enggak Ejek Pincar Iya Enggak Boleh Ejek Tapi Udah Pernah Lihat Kan Aku Duga Aku Duga Dia orang Dia orangnya Hitam Sambil Miskin Ya Oke Baik Jadi Itulah Oke Sudah ya Silent Oke Itulah Teman-teman Kita Itulah Orang-orang Yang kita Kasihi Ya Baik Dia kulit Hitam Seperti Kalian Seperti Teacher juga Agak-agak Hitam Ya Teacher juga Agak-agak Hitam Ya Baik Suku Jawa Ya Disini Juga Ada Ya Di sekolah Kita Ada Suku Jawa Ya Suku Kalimantan Sulawesi Ya Orang Batak Orang Menado Bali Ya Itu Adalah Orang-orang Yang kita Kasihi Itu Karena kita Berbeda Dengan mereka Maka Tuhan Mengajarkan Kita Karena Di dalam Dunia Ini ada Keberagaman Ada Perbedaan Seperti Materi Kita Beberapa Minggu Lalu Ya Membahas Tentang Perbedaan Ya Perbedaan Itu Justru Memberikan Kita Hidup Dalam Kesatuan Ya Hidup Dalam Kesatuan Ya Oleh sebab Itu Ini yang Tuhan Ajarkan Bagi kita Bahwa Tuhan Itu Tidak Pilih Kasih Ya Oleh sebab Itu Contohnya Adalah Kita Mengasihi Orang Yang Berbeda Suku Dengan Kita Yang Berbeda Kulit Dengan Kita Yang Berbeda Agama Berbeda Budaya Berbeda Negara Sekalipun Kita Harus Mengasihi Mereka Ya Nah Sekarang Saya Berikan Contoh Misalnya Ya Teacher Berikan Contoh Misalnya Tentang Tuhan Tuhan Mengasihi Semua Orang Tuhan Mengasihi Semua Orang Dengan Memberikan Kasihnya Seperti Memberikan Memberikan Nafas Tuhan Memberikan Nafas Ke Teacher Calvin Tuhan Juga Memberikan Nafas Ke Valencia Misalnya Ya Kan Tuhan Tuhan Juga Memberikan Nafas Ke Jessica Daniel Jason Babel Si Jonathan Juga Tuhan Kasih Si Putri Jocelyn Feran Eh Feran Eh Faren Alex Christabel Friendly Juga Tuhan Kasih Nafas Kenneth Noella Talia Glenn Joisen Axel Alwin Juga Tuhan Kasih Cecilia Lois Aislin Juga Tuhan Kasih Nafas Ya Ya kan Tuhan Kasih Nafas Bisa Bernafas Bisa Menghirup Udara Begitu Ya Tuhan Juga Kasih Sisko Agas Risela Ya Corlis Hana Bible Ya Si Adrian Juga Daniel Dequin Juga Tuhan Kasih Feliling Dan Felini Juga Selin Yusuf Juga Tuhan Kasih Tuhan Kasih Itu Ya Itu Adalah Anugrah Umum Anugrah Umum Yang Tuhan Kasih Bagi Kita Adalah Tuhan Memberikan Nafas Tuhan Menurunkan Hujan Tuhan Memberikan Tanah Tuhan 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 Menyediakan Pohon Pohonan Tumbuh Tumbuhan Buah Buahan Apa Lagi Tuhan Menyediakan Hidung Bagi Kita Semua Punya Hidung Kan Ada Hidung Yang Besek Ada Hidung Yang Mancung Ada Hidung Yang Kesebelah Kanan Tuhan Menyediakan Tuhan Kasih Mata Semua Oke Tuhan Juga Memberi Rambut Nah Itu Adalah Anugrah Umum Tuhan Berikan Untuk Semua Orang Semua Orang Bisa Menikmati Itulah Contoh Bahwa Tuhan Tidak Pilih Kasih Di Dalam Kasih Tuhan Memberikan Untuk Semua Orang Tanpa Memandang Budaya Agama Misalnya Contoh Tuhan Kasih Hujan Misalnya Di Batam Tuhan Kasih Hujan Tidak Di Jakarta Tuhan Kasih Juga Sekalipun Banjir Di Jakarta Orang Bisa Renang Setiap Rumah Katanya Di Jakarta Tuhan Kasih Itu Adalah Kasih Tuhan Oke Nah Sekarang Oleh karena itu Kita harus Mengasihi mereka Mengapa Mengapa kita harus Mengasihi mereka Karena Tuhan Telah Mengasihi Semua orang Seperti yang Dicer Ceritakan Tadi Tuhan Mengasihi Semua orang Tuhan Menginginkan Kita Mengikuti Teladan Yang Tuhan Yesus Berikan Untuk Mengasihi Semua Ciptaan Tuhan Justru Inilah Yang Terjadi Tuhan Itu Menunjukkan Sikap Menunjukkan Kasihnya Dengan Mengasihi Semua orang Semua Ciptaannya Tuhan Kasihi Tanpa Pilih Kasih Tanpa Pilih Pilih Bulu Atau Pilih Satu-satu Begitu Secara Anugrah Umum Atau Kasihnya Yang Umum Tuhan Berikan Kita Harus Mengasihi Semua orang Baik Yang Dekat Dengan Kita Maupun Yang Jauh Yang Kita Kenal Bahkan Yang Tidak Kita Kenal Kita Juga Membutuhkan Mereka Tuhan Yesus Telah Mengasihi Semua orang Baik Laki-laki Maupun Perempuan Anak-anak Maupun Orang Dewasa Bangsa Dan Berbagai Suku Budaya Nah Ini Anak-anak Sekalian Yang Tuhan Yesus Berikan Bagi Kita Dia Mengasihi Dia Memberikan Contoh Bagaimana Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Harus Memunjukkan Sikap Mengasihi Semua Orang Contoh Saja Bahwa Tuhan Yesus Menunjukkan Kasihnya Kepada Anak-anak Tidak Hanya Kepada Orang Dewasa Dia Juga Menunjukkan Sikap Kasihnya Itu Kepada Anak-anak Ketika Dia Ketika Anak-anak Itu Memanggil Tuhan Yesus Atau Bertemu Dengan Tuhan Yesus Dan Melihat Tuhan Yesus Maka Murid-murid Pada Saat Itu Mereka Menegur Anak-anak Itu Mereka Mengatakan Kamu Jangan Dekat-dekat Sama Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus Sibuk Loh Dia Nanti Pergi Kesini Kesana Jangan 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 Bikin Perjalanan Tuhan Yesus Bisa Terganggu Tetapi Pada saat Itu Justru Tuhan Yesus Menegur Murid-muridnya Eh Kamu Jangan Begitu Tidak Boleh Begitu Karena Semua Mereka Juga Membutuhkan Kasih Oke Nah Kemudian Tuhan Juga Mengasihi Semua Orang Seperti Contoh Tuhan Mengasihi Orang Berdosa Semua Di Dunia Ini Adalah Orang Berdosa Siapa Yang Tahu Siapa Yang Pernah Melihat Ada Orang Yang Tidak Berdosa Excel Pernah Lihat Orang Yang Tidak Pernah Berdosa Oke Jason Pernah Lihat Nggak Orang Yang Tidak Pernah Melakukan Dosa Aku Pernah Jonathan Pernah Lihat Orang Yang Tidak Pernah Selama Hidupnya Tidak Pernah Buat Sesuatu Tidak Tidak Pernah Buat Kesalahan Tidak Tidak Pernah Berbohong Tidak Bisa Buk 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 Oke Satu 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 Oke Coba Coba Paren 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 Pernah Nggak Lihat Orang Yang Tidak Pernah Berbuat Dosa Pernah Nggak Lihat Orang Yang Sikapnya Selalu Baik Oke Sekarang Kristabel Yang lain Silent Suaranya Sekarang Kristabel Kristabel Pernah Pernah Nggak Papa Mama Marah Sama Kamu Pernah Kenapa Marah Lupa Karena Lupa Nah Sekarang Pernah Nggak Waktu Papa Mama Udah Marah Habis Itu Nggak Sayang Lagi Sama Kamu Nggak Pernah Palingan Satu jam Kemudian Langsung Sayang Langsung Sayang Joselini Bagaimana Joselini Kalau Papa Mama Marah Habis Itu Sayang Lagi Sayang Sayang Iya Oke Nah Itulah Sebabnya Tuhan Yesus Itu Mengasihi Semua Orang Menunjukkan Kasihnya Kepada Semua Orang Ketika Melihat Perempuan Yang Berdosa Anak Dia Mendekati Orang Itu Dia Mendekati Dan Memberikan Nasihat Dan Orang-orang Yang melihat Tuhan Yesus Saat Itu Mereka Merasakan Mereka Merasakan Bahwa Tuhan Yesus Itu Dia Dekat-dekat Orang Yang Jijik Orang Yang Berdosa Jangan-jangan Dia juga Mau Berdosa Nah Seperti Itu Jadi Tuhan Orang-orang Farisi Merasa Bahwa Tidak Perlulah Kamu Ke Tempat Tempat Orang-orang Berdosa Kan Kamu Kamu Adalah Kudus Nah Justru Tuhan Yesus Sebalik Sebaliknya Apa Sebaliknya Tuhan Yesus Menunjukkan Bahwa Dia Mengasihi Mengasihi Orang Yang Berdosa Dengan Tidak Pilih Kasih Dia Menunjukkan Bahwa Dia juga Mengasihi Orang Yang Dipandang Bahwa Rendah Orang Oleh Orang Lain Dipandang Tidak Benar Oleh Orang Lain Dia Mengasihi Oke Nah Sekarang Oleh Karena Itu Kita Harus Mengasihi Seperti Yang Katakan Tadi Oke Nah Kita Harus Mengasihi Semua Orang Baik Yang Dekat Dengan Kita Maupun Yang Jauh Yang Kita Kenal Bahkan Yang Tidak Kita Kenal Nah Sekarang Coba Coba Kamu Pikirkan Ketika Kamu Bertemu Dengan Teman Yang Belum Sebelumnya Belum Pernah Kamu Kenal Dia Misalnya Misalnya Selin Selin Misalnya Belum Pernah Kenalan Dengan Si Sisko Misalnya Nah Sekarang Sekarang Selin Ini Selin Ini Sisko Sekarang Mau Bertemu Di Sekolah Basic Baru Kelas 1 SD Lalu Selin Sama Sisko Selin Bagaimana Bagaimana Sikap Kamu Terhadap Sisko Kan Kamu Belum Kenal Dia Tapi Tuhan Ajarkan Harus Mengasihi Semua Orang Berkenal Berkenalan Bagus Nah Sisko Bagaimana Menurut Sisko Selain Berkenalan Kan Kamu Belum Kenal Si Selin Contoh Harusnya Kamu Gimana Gimana Sisko Menyapa Menyapa Oke Sisko Mana Sisko Oke Nah Itu Sebabnya Justru Tuhan Memberikan Contoh Bagi Kita Nah Contoh Lagi Satu Lagi Si Friendly Contoh Friendly Sedang Tidak Senangan Dengan Si Sandra Misalnya Nah Oke Nah Sekarang Si Si Friendly Itu Suka Gangguin Si Sandra Si Sandra Saat Belajar Nah Bagaimana Si Sandra Memberikan Menunjukkan Kasih Kepada Si Friendly Ayo Harus Marahin Si Friendly Habis itu Nanti Dimarahin Juga Sama Wali Kelas Ayo Bagaimana Sandra Harusnya Bagaimana Harus Memberikan Memberitahu Ya Memberitahu Si Friendly Lalu Si Friendly Gimana Harus Minta Maaf Minta maaf Bukan Bukan Minta Minta Berantem Lagi Kan Bukan 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 Tapi Tapi Harus Minta maaf Itu Adalah Perintah Tuhan Bagaimana Cara Kita Mengasih Teman Bagaimana Cara Mengasih Kita Mengasih Kakak Adik Di rumah Apalagi Papa Mama Di rumah Ketika Papa Mama Di rumah Marahin Kita Tapi Kita Tidak Senang Lagi Sama Papa Mama Pasti Ada Saja Itu Tetapi Tidak Juga Kita Belajar Tidak Senang Lagi Sama Orang Tua Justru Kita Harus Senang Kenapa Ketika Mereka Marah Berarti Ada Satu Hal Yang Tidak Benar Di Dalam Sikap Kita Perbuatan Kita Oleh Sebab Itulah Makanya Papa Mama Marah Karena Kita Tidak Melakukan Sikap Yang Baik Jadi Kalau Papa Mama Marah Oke Kita Lanjut Oke 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 Baik Kita Lanjut Ya Oke Nah Itu Tadi Ya Ya Pada Waktu Kita Bertemu Dengan Orang Yang Kita Tidak Kenal Ya Kita Mesti Harus Berkenalan Kepada Mereka Supaya Kita Juga Bisa Mengasih Mereka Dengan Baik Ya Oke Nah Kita Juga Membutuhkan Mereka Ya Sekarang Ketika Tadi Teacher Katakan Bahwa Yunus Itu Tidak Suka Dengan Orang Niniwe Justru Tuhan Suka Dengan Orang Niniwe Tuhan Mengasih Mereka Nah Masuk Di Dalam Kehidupan Kita Anak Misalnya Di Dalam Kelas Kita Lihat Anak Anak Yang Suka Ribut Ya Suka Nakal Suka Gangguin Kita Suka Cubit Cubit Kita Gitu Kan Suka Apa Lagi Suka Ambil Pensil Kita Suka Hilangin Penghapus Kita Ya Kan Suka Apa Suka Colek Colek Kita Saat Belajar Suka Nyontok Hasil Ujian Kita Gitu Ya Nah Apakah Bagaimana Sikap Kita Terhadap Teman-teman Kita Yang Kelihatannya Agak Agak Nakal Seperti Bagaimana Menurut Marah 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 Pasti Itu Yang Terjadi Marah Duluan Alwin Dimana Alwin Sisko Sisko Jangan Dikasih Suara Jangan Dikasih Suara Silence Saja Sisko Ya Oke Baik Oke ya Itu Yang Terjadi Justru Yang Tuhan Ajarkan Bagi Kita Adalah Tuhan Isus Ajarkan Kita Harus Mengasih Mereka Kenapa Karena Kita Saling Membutuhkan Contoh Misalnya Lagi Teacher Kasih Contoh Contoh Cecilia Oke Cecilia Itu Tidak Senangan Dengan Misalnya Alwin Ya Alwin Ya Karena Alwin Suka Gangguin Cecilia Tetapi Sebenarnya Alwin Juga Anaknya Misalnya Pintar Matematika Cecilia Pintar Bahasa Inggris Nah Sebenarnya Kalian Saling Membutuhkan Kalau Kalian Sudah Tahu Apa Keunikan Teman Kalian Kalian Bukan Lagi Mau Gangguin Teman Bukan Lagi Mau Membuat Teman Terganggu Tetapi Justru Kalian Ingin Belajar Dengan Teman Teman Kalian Ya Sama Di Keluarga Juga Adik Kakak Kalian Bisa Belajar Dari Mereka Ya Talia Misalnya Bisa Belajar Dari Adik Misalnya Adik Suka Gangguin Aja Bisa Belajar Belajar Apa Belajar Sabar Sabar Gitu Ya Sehingga Ketika Adik Mau Ganggu Sabar Tapi Tetap Juga Kasih Tau Sikap Adik Kasih Tau Perbuatannya Gak Boleh Seperti Itu Ya Oke Nah Kemudian Misalnya Ya Ketika Kita Melihat Teman-teman Kita Nakal Apakah Kita Terus Marahi Mereka Tentu Tidak Misalnya Agas Suka Lihat Misalnya Si Jonathan Suka Jonathan Suka Ribut Terus Misalnya Agas Harus Belajar Untuk Memahami Si Jonathan Kenapa Dia Ribut Apa Yang Membuat Dia Ribut Bagaimana Kamu Bisa Menunjukkan Seperti Yang Tuhan Bilang Adalah Kasihi Semua Orang Ya Agas Jadi Harus Menunjukkan Sikap Kasih Dengan Mendekati Dia Berteman Dengan Dia Begitu Sebaliknya Si Jonathan Juga Tidak Lagi Memandang Kulitnya Si Jonathan Misalnya Si Jonathan Hitam Kulitnya Si Agas Putih Tidak Lagi Melihat Itu Contoh Tetapi Saling Mengasih Oke Nah Sekarang Pasti Tuhan Itu Luas Dan Dalam Melebihi Samudera Tuhan Itu Besar Sekali Anak Besar Melebihi Samudera Ya Melebihi Samudera Oke Sekali Lagi Diceringatkan Di Silent Dulu Ya Suaranya Ya Di Silent Dulu Karena Ada Ruangan Yang Agak Ribut Ya Oke Silent Dulu Ya Oke Nah Ini Kasih Tuhan Itu Luas Dan Melebihi Samudera Luas Sekali Kalau Misalnya Kita Lihat Bumi Ini Begitu Luas Sekali Biasanya Kan Ada Anak Anak Itu Kan Cuka Menceritakan Misalnya Makanan Dia Dia Bilang Sama Temannya Eh Misalnya Nama Temannya Dodi Eh Dodi Tau gak Makanan kami Besar Sekali Di Kamar Besar Sekali Di Kamar Padahal Di Kamar Bukan Di Bumi Kalau Di Bumi Kan Besar 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 Sekali Ya Kan Nah Kasih Tuhan Besar Lebih Besar Dari Bumi Ini Kalau Diukur Fisiknya Misalnya Lebih Besar Apa Kenapa Kita Bisa Mengatakan Lebih Besar Lebih Luas Lebih Banyak Lebih Sabar Kasihnya Bagaimana Kita Bisa Lihat Kita Tahu Bahwa Semua Orang Berdosa Ya Semua Orang Berdosa Di Dunia Ini Nah Pada Hakikatnya Manusia Berdosa Dan Membutuhkan Pengasihannya Membutuhkan Kasih Allah Oleh karena itu Allah telah Mengaruniakan Anaknya Yang tunggal Untuk Turun Ke dunia Menjadi Manusia Dan Menyelamatkan Semua orang Yang Percaya Melalui Perantaraan Tuhan Yesus Kristus Yang Relah Menderita Dan Mati Di Kayu Salib Untuk Menebus Dosa Manusia Itulah Kasih Tuhan Yang Terbesar Untuk Manusia Nah Ini Kasih Tuhan Tadi Yaitu Adalah Relah Berkorban Di Kayu Salib Anak-anak Bayangkan Kalau Kamu Mau Berkorban Sama Temanmu Ya Kan Bayangkan Si Glenn Felix Misalnya Berkorban Sama Temannya Si Hana Misalnya Glenn Felix Pernah Tidak Berkorban Sama Temannya Misalnya Si Hana Tidak Punya Pensil Felix Glenn Felix Mestinya Harus Membantu Si Hana Kan Dengan Cara Apa Kalau Punya Dua Pensil Kasih Pinjam Itu Namanya Berkorban Dan Memberikan Pertolongan Sama Teman Ya Kalau Ada Adik Punya Permen Dua Tapi Cepat Habis Kita Punya Permen Juga Dua Tapi Belum Habis Lalu Adik Juga Minta Lagi Bang Kak Minta Permen Aduh Lalu Si Joyson Bilang Aduh Kamu Ini Dek Baru Aja Kita Makan Kamu Udah Minta Lagi Minta Lagi Nah Gimana Cara Si Joyson Mestinya Harus Gimana Tetap Mengasih Adik Ya Tetap Mengasih Adik Memberi Dia Oke lah Beri Dia Ya Kemudian Juga Papa Mama Kalau Kamu Lihat Papa Mama Capek Pulang Kerja Capek Apa Yang Kamu Kerja Apa Yang Kamu Lakukan Kamu Buat Papa Mama Pusing Lagi Lihat Kamu Belum Kerjakan Tugas Tidak Boleh Seperti Itu Ya Harusnya Kamu Harus Membahagiaan Papa Mama Dengan Harus Menyelesaikan Tugas Yang Kamu Dapatkan Dari Teacher Ya Sehingga Ketika Papa Mama Pulang Lihat Kamu Sudah Selesaikan Sudah Menyapu Sudah Mengepel Lantai Siapa Yang Bisa Mengepel Lantai Siapa Yang Bisa Si Si I Can I Rizela Bisa Mengepel Lantai Bisa Bisa Ya Bagus Kalau Si Friendly Bisa Menyapu Kan Bisa Teacher Bagus Ya Menyapu Lantai Bantu Mama Papa Ya Lalu Si Sheline Bisa Bisa Mengepel Sama Nyapu Bisa 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 Memasak Bisa Memasak air Aku bisa Masak 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 Air Panas Bisa 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 Agak Agak Bisa Tapi Masak Gak Bisa Cere Bisa Teacher Agas Berarti Nanti Kapan-kapan Kamu Masakin Ini Makanannya Untuk Teacher Kapan-kapan Teacher Rasain Masakannya Si Agas Kan Sudah Bilang Bisa Masak Kan Cecilia Gimana Bisa Cecilia Bisa Masak Kalau Jessica Gimana Jessica Bisa Masak Apa Jessica Masak Air Tapi Sama Saca Oh Ya Harus Belajar Maksudnya Belajarnya Belajar Lihat Papa Mama Mama Kalau Masak Lihat Potong Sayur Aja Sudah Mulai Sudah Bagus Sudah Bagus Bisa Masak Tapi Bisa Bikin Masak Susu Oke Bagus Oke Si Corlis Bisa Corlis Corlis Bisa Bisa Masak Corlis Bisa Masak Oke Bagus Bagus Baibel Bisa Masak Atau Bisa Makan Aja Jadi Gimana Baibel Makan Aja Makan Makan Aja Kasih suaranya Dulu Suaranya Gak Gimana Bisa Masak Oh Iya Jadi Bisa Bisanya Makan Aja Oke Yusuf Gimana Yusuf Yusuf Dimana Menghilang Dia Gak Kelihatan Gak Gimana Hilang Bakti Bayangan Bisa Yusuf Bisa Bisa Ngepel Bisa Nyapu Oke Bagus 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 Oke Oke Sekarang Alex Alex gak Kelihatan Mana Alex Alex Si Alex Alex Bisa 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 Makan Juga Oke Oke Sekarang Sekarang Teacher Belum Lihat Dekuin Dekuin Mana Dekuin Dekuin Kita Siap Jam Rapa Kita Siap Jam Rapa Jam 11.30 Oke Baik Baik Kita akan Selesaikan Oke Semua Silent Semua Silent Semua Silent Oke Semua silent Sudah Menit Lagi Satu Satu Lagi Belum Cicertanya Oke Dekuin Gimana Dekuin Bisa Bisa Masak Bisa Belajar Oke Oke Baik Baik Nah Sekarang Sekarang Oke Perhatikan Kita akan Ini Kita akan Masuk ke tugas Oke Sekarang Perhatikan Tugasnya Halaman Berapa Ini Ya 102 102 102 102 Dua Sudah Dapat Oke Ya Aislin juga Bisa Lihat ya Aislin Kegiatan Satu Ya Aislin Bisa Lihat ya Kegiatan Satu Oke Kegiatan Satu Sama Kegiatan Tiga Kegiatan Dua Tidak Usah Ya Kalian Cukup Kegiatan Satu Dan Kegiatan Tiga Oke Sudah Jelas Ya Adeline Adeline Sudah Tiga Oke Ya Pokoknya Pokoknya Kegiatan Satu Sama Kegiatan Tiga Tiga Go Kegiatan Kegiatannya Dilupakan Oke Baik Tidak Usah Ya Tidak Tidak Nomor Dua Yang Kegiatan Satu Dua Tidak Tidak Kegiatan Dua Tidak Kegiatan Tidak 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 Kegiatan Dua Juga Ya Satu Satu One by One Oke Angkat tangan Dulu Siapa Angkat tangan Dan Putri dulu Putri Yang lain Diem Putri apa Mau tanya apa Putri Kegiatan Kegiatan Dua Juga Oh Kegiatan Dua Tidak Kegiatan Dua Hanya Bernyanyi Di rumah Saja Yang Kegiatan Satu Dan Kegiatan Tiga Saja Oke Joyson Joyson Gimana Joyson Joyson Kancar Iya 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 Joyson Gimana Kerjakan Halak Yang Kegiatan Satu Sama Tiga Ya Cer Iya Betul 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 Oke Oke Gak ada lagi Yang tanya Siapa Cebut Nama Siapa Krista Belger Krista Oke Gak jadi Gak jadi Gak jadi Gitu Ya Kamu Pranky Teacher Ya Rizal Oke Baik Seratus Dua Seratus Dua Dan Udah Siap Oke Ditandai Ya Ditandai Ya Seratus Dua Lagi Seratus Cepat Udah Siap Oke Baik Nanti Perhatikan Kalau Teacher Tidak Kasih Respon Ya Memang Karena Kelas Teacher Itu Banyak Sekali Jadi Teacher Harus Cepat Dan Kadang-kadang Teacher Tidak Kasih Respon Mohon Mohon Maaf Teacher Bukan Dalam Arti Teacher Tidak Lihat Tugas Kalian Teacher Tetap Lihat Tugas Kalian Ya Sekalipun Teacher Tidak Kasih Respon Tapi Teacher Tetap Lihat Tugas Kalian Oke Oke Sampai 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 Disini Kita Akan Berdoa Tadi Kan Cewek Sekarang Cowok Tadi Cewek Sekarang Cowok Minggu Depan Dibalik Cewek Duluan Eh Cowok Duluan Baru Cewek Sekarang Cowok Sebentar 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 Berdoa Adalah Agas Mana Agas Oke Agas Yang berdoa Ayo Semua Berdoa Let's Pray Now We Want To End Zoom Please Bless Us In Your Name Of Jesus Christ We Pray Amen Amen Oke Dada Semuanya Sampai Ketemu Minggu Depan Dan Tugas 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 Jangan Lupa Di Berdoa Bye 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 Everyone Oke Bye 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati